Salah satu hal yang paling menyebalkan yang bisa kejadian ketika kita lagi traveling adalah kita tiba-tiba jatuh sakit. Yap, di hari ketiga gue di Jepang, gue jatuh sakit, demam, dan sebal banget karena plan gue jadi berantakan. Tapi itu gak bikin gue stop untuk motret di hari itu, karena gue baru ngerasa sakit ketika siangnya. Jadi, di video kali ini gue bakal motret selama setengah hari di salah satu tempat favorit orang-orang di Tokyo, yaitu Shinjuku. Nah, sebelum kalian nonton videonya, make sure kalian udah subscribe ke channel gue ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Shinjuku adalah salah satu tempat yang cukup sering gue datengin di trip kemarin. Dari Kuramae ke Shinjuku ini, gue cukup transin sebanyak satu kali. Naik Tokyo Metro dari Kuramae, lalu nyambung naik TR di Yamato Trailine sampai ke Shinjuku. Film yang gue pake kali ini adalah Fuji Color C200, yang saat ini udah discontinue katanya. Nah, selama gue di Jepang, gue metering tuh kebanyakan pake light meter yang ada di HP, gak ngandelin sekonik yang biasa gue pake. Ini jadi kesalahan yang cukup fatal sih buat gue, karena somehow ternyata banyak hasilnya yang under-exposed, termasuk C200 yang gue pake saat ini. Sebenernya sih masih tolerable menurut gue, cuman agak disayangkan aja sih menurut gue. Dan gue jadi ngerasa kayaknya aplikasi light meter yang gue pake ini kurang akurat. Terus, selama beberapa bulat belakangan ini, gue tuh udah jarang banget gak over-exposed foto gue. Jadi, gue selalu motret bener-bener ngepasin banget sama light meter. Nyesel juga sih sebenernya, harusnya ya gue over aja dari settingan yang ada di aplikasi. Nanti di video akan gue tunjukin beberapa foto yang hasilnya sedikit under-exposed. Ini hasil Fuji C200 kalau properly exposed. Warnanya cerah, vibrant, pokoknya khas Fuji banget deh. Soundin jauh yang sangat pleasing di mata. Oh iya, gue tuh ke Jepang pas banget sama Golden Week. Dan kebetulan hari itu tuh hari pertama Golden Week. Kata orang sih kayak nyari mati ya liburan pas Golden Week karena katanya tuh bakal rame. Rame sih, jujur. Tapi gak serame itu kok. Malah gue enjoy selama Golden Week. Kalo diliat-liat, foto pas lagi nyebrang tuh cukup banyak ya. Soalnya buat gue, momen waktu nyebrang tuh juga jadi momen yang seru buat foto serin. Sekalian jadi tempat belajar juga nyari momen yang cukup asik. Di Sinjuku juga ada salah satu spot car free day. Dimana akses jalan buat kendaraan ditutup sampe sorenya. Kayaknya ini berlaku karena Golden Week juga deh. Seru banget, jadi bisa foto-foto sampe ke tengah jalan. Nah foto ini yang gue maksud agak sedikit underexposed. Kamu bisa liat kontrasnya tuh jadi menurun. Dan hasil fotonya tuh kayak hezy gitu dan lebih pudar. Padahal, settingan yang gue pake juga udah nyesuain light meter. Dan gue gak tau ini kenapa, jadi asumsi gue ya karena appnya aja kurang akurat. Gue suka sama foto ini. Dua orang yang lagi pake yukata dan pas banget jalan di tengah-tengah garis. Moto and object yang posisinya pas ada di tengah-tengah itu adalah salah satu komposisi foto favorit gue. Foto ini juga agak sedikit underexposed. Tapi gue cukup suka sama komposisinya. Ini juga salah satu foto favorit gue. Jadi dua orang yang ada di frame itu datangnya dari arah yang berlawanan. Dan gue tuh ngeliatnya kayaknya mereka akan jalan saling nyilang gitu pas ngelewatin satu sama lain. Jadi gue nungguin dan begitu mereka udah saling ngelewatin, langsung gue jepret. Ini juga salah satu foto favorit lainnya. Perpaduan antara kondisi cahaya, pantulan bayangan orang, sama momen yang gue tangkap menurut gue bikin foto ini jadi terlihat lebih menarik. Gak lama, sekitar jam 2 gue mutusin untuk balik ke hotel karena gue udah gak kuat. Dan pada saat itu tuh gue ngerasa gue bisa pingsan kapan aja. Niatnya sampe hotel gue bisa minum obat, tidur agak lama supaya besoknya gue bisa fade lagi. Dan di jalan balik gue sempet motret tikit-tikit sekalian ngabisin film gue. Pas bangun sore-sorenya, badan gue tuh bener-bener langsung. Gila sih, obat di Jepang ternyata lumayan ampuh lo buat nurunin tebang. Kerasa badan udah enakan, malemnya gue berencana buat motret malem-malem deket hotel. Karena gue juga udah bawa tripod, jadi sayang juga kalau misalnya gak dipake. Dan film yang gue pake ini adalah Lomografi 800. Ini view dari hotel gue. Gue bisa langsung ngeliat Tokyo Skytree dan jadi salah satu pemandangan yang gak bisa gue lupain. Karena dari pagi sampe malem selalu indah buat gue liat. Tentunya sempet gue foto, dan ini adalah hasil fotonya. Nah pas malemnya, gue keluar hotel dan jalan ke jembatan yang lokasinya deket banget sama hotel gue. Nah jembatan ini yang setiap hari gue lewatin kalau gue mau ke stasiun. Kebetulan, diatasnya tuh ada jalan layang gitu yang kalau malem melampunnya keliatan menarik. Ya karena gue tiap malem lewat situ, gue udah niatin banget kalau pasti akan gue foto. Ternyata hasilnya gak seperti yang ada di bayangan gue. Gak lupa gue juga fotoin jembatannya dari jauh. Yang ternyata juga gak bagus-bagus amat, tapi gue cukup suka sama warnanya. Gak jauh dari situ ada 7-Eleven yang dari hari pertama udah gue incer untuk gue foto. Sebelumnya gue udah kebayang banget kalau motok konbini di Jepang malem-malem tuh hasilnya bakal oke. Dan ini adalah hasilnya. Menurut gue hasilnya juga sama gak seperti yang gue harapkan. Mungkin karena gue agak gugup kali ya. Jadinya agak keburu-buru gitu pas lagi nyari angle foto. Ini mungkin gue gugup kayaknya karena kebawah dari Indo deh. Kalau di Indo malem-malem motret gini tuh suka gugup bukan karena apa-apa sih. Males aja menurut gue kalau misalnya tiba-tiba lu tuh disamperin satpam pas lagi asik foto-foto. Padahal kalau di Jepang orang juga gak peduli-peduli amat sih dan gak bakal ada yang nyetopin juga. Selesai motret, gue langsung balik ke hotel untuk tidur lebih cepat supaya besok bisa fit dan lanjut jalan-jalan. Oke itulah tadi video yang agak singkat dari hari ketiga gue di Jepang. Ya menurut gue pribadi film Fuji C-200 ini bener-bener film yang cocok sih untuk dipotret di Jepang. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau misalnya ada komen kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa like video gue dan jangan lupa juga subscribe kegi yang belum. Dan sampai jumpa di video-video gue di Jepang selanjutnya. Sampai jumpa di video-video gue di Jepang selanjutnya.